Tiga hal yang semestinya ada pada seorang guru Apa itu? Satu, as-sobrog, kesabaran Wat-tawadu' Ketawaduan Wahusnul-khuluq Dan akhlak yang baik Wa'idha jama'al muta'allimu thalathan tamatin ni'matu biha'alal mu'allim Itu juga sebaliknya Kalau murid mempunyai tiga hal Maka gurunya akan tenang juga Dan akan menikmati mempunyai murid yang baik Apa itu? Al-aqlu, kecerdasan Wal-adabu dan adab Wahusnul-fahmi dan pemahaman yang baik Intaha minal ihya disebutkan di dalam kitab ihya Jadi guru dengan murid dua-duanya harus saling mempunyai kemistri, kecocokan Kecocokan itu bisa diraih dalam tiga hal Guru mempunyai tiga Sabar, tawadu' Dan akhlak yang baik Murid mempunyai tiga hal Kecerdasan, kemudian adab, dan pemahaman yang baik Kalau tiga hal ini masing-masing memiliki Akan menjadi mudah guru mengajarkan kepada muridnya Dan menjadi mudah murid menerima dari guru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!